Ya baik disini kita punya soal ya, yang mana soal kita kali ini yaitu diketahui garis M melalui 2 titik yaitu titik A dan titik B masing-masing koordinatnya Tentukan nilai X jika gradient garis M adalah 7 per 4, kemudian tentukan persamaan garis M tersebut Nah baik langsung saja kita jawab ya Yang pertama kita ingin ketahui disini yaitu tentu nilai X, diketahui gradient garis M adalah 7 per 4 Nah disini ada rumus gradient atau kemiringan garis yang melalui 2 titik yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 Nah disini kita punya misalnya titik A dan titik B, jadi misalnya titik B ini adalah koordinat X2, Y2 Kemudian koordinat A disini adalah koordinat X1, Y1 seperti itu Sehingga tinggal kita substitusi nilainya masing-masing, Y2 kita punya 14 Kemudian dikurang Y1 kita punya negatif 7, berarti ketemu negatif jadinya tambah 7 ya, seperti ini Kemudian per X2 dikurang X1, X2 nya kita punya X Kemudian X1 nya kita punya minus 4, berarti ketemu negatif jadinya positif Nah diketahui disoal bahwa gradientnya adalah 7 per 4, sehingga kita tulis sama dengan 7 per 4 Nah kalau seperti ini kita kali silang, 4 kali 14 kita punya 56 Kemudian 4 kali 7 kita punya 28 Kemudian X kali 7 kita punya 7X Dan 4 kali 7 kita punya 28 28 bisa habis, sehingga kita punya 56 sama dengan X Atau 56 sama dengan 7X Atau X sama dengan 56 bagi 7, kita punya 8 ya, seperti ini Nah inilah nilai X yang ditentukan oleh soal yaitu X sama dengan 8 Kemudian tentukan persamaan garis tersebut, persamaan garis M maksudnya ya Nah disini kita punya persamaan garis, karena disini persamaan garisnya melalui 2 titik Berarti kita perlu mencari persamaan garis yang melalui 2 titik Tapi karena diberikan gradient disini, maka hanya kita perlu memilih 1 titik saja ya Karena gradient yang diketahui Jadi cukup kita menggunakan rumus Y dikurangi 1 sama dengan M gradient Kemudian X dikurang X1 Sehingga kita perlu memilih 1 titik saja ya Antara titik A dan titik B Nah misalnya titik yang digunakan disini adalah titik A saja Kita punya titik negatif 4, negatif 7 Artinya kita punya Y1nya yaitu negatif 7 Berarti disini plus 7 ya, ketemu negatif Kemudian gradientnya diketahui di soal yaitu 7 per 4 Atau M Disini X dikurang X1 X1nya minus 4 Berarti tambah 4 ya, seperti ini Nah disini masing-masing ruas kita kalikan 4 Sehingga kita punya disini 4Y Kemudian disini 28 Dan disini 4nya habis Tinggal dikali masuk 7nya kita punya 7X Kemudian kita punya 28 Lagi 28nya habis Tinggal yang sisa adalah 4Y 4Y ini 7Xnya pindah ke sini jadinya negatif ya Berarti sama dengan 0, seperti ini Jadi inilah persamaan garis yang Yang memenuhi ya Atau persamaan garis M Yaitu 4Y dikurang 7X sama dengan 0 Atau bisa saja kita tulis dikali negatif Berarti kita punya 7X Dikurang 4Y sama dengan 0 Seperti ini ya Nah baik sampai disini Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya